Kelas 7 kurikulum berdekat kita masuk pada alaman 242 lagi yaitu pengayaan. Apa pengayaannya di sini? Itu membuat poster untuk kegiatan sekolah. Nah, coba kamu baca bagaimana petunjuknya. Bekerjalah dengan seorang teman sekelas, jadi berdua saja nanti ya, untuk membuat sebuah poster untuk sebuah kegiatan di sekolah. Jadi kegiatannya akan kamu lakukan di sekolah. Pikirkan tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, apa acara tersebut yang akan kamu lakukan, yang kamu perencanakan. Misalnya acara lomba, misalnya, atau acara pertunjukan, atau acara macam-macam ya. Silakan pilih salah satu dari kegiatan yang kamu ketahui. Kemudian, apakah ada sebuah kompetisi atau perlombaan dalam acara tersebut? Nah, kalau iya, jawab ya. Kalau tidak, tidak usah. Artinya, kalau ada kompetisi, artinya ada perlombaan. Dan kalau tidak, artinya mungkin pertunjukan saja. Ya, pertunjukan, misalnya, pertunjukan kesenian saja tanpa ada pemenangnya. Tapi kalau ada kompetisi, artinya ada pemenangnya. Nah, kemudian, yang C, nah ini dia. Apakah ada lomba kesenian tentang seni? Misalnya, nari, nyanyi, puisi, storytelling, dan semacam-macamnya. Sebagai macamnya. Nah, sebutkan. Kalau iya, apa? Kemudian nomor D, siapa yang menjadi peserta? Yang menjadi peserta ini, ini yang akan membuat perlombaan ini atau acara ini menjadi besar atau kecil. Kalau pesertanya adalah tingkat sekolah kamu saja, maka itu acaranya lumayan kecil. Tetapi kalau peserta lombanya adalah tingkat kecamatan yang melibatkan sekolah yang lain, atau tingkat kabupaten, kota, atau tingkat provinsi, itu akan membuat acaranya akan menjadi lebih serius dan lebih besar. Nah, di sini yang membuat sebuah acara itu besar atau kecilnya. Kemudian nomor E, di mana acara itu akan dilaksanakan? Apakah akan dilaksanakan di sekolah, atau akan dilaksanakan di lapangan bola, di tempat sekitar lingkungan kamu, atau di sebuah gedung atau di mana? Kemudian, kapan acara itu dilakukan? Nah, jelaskan waktunya jelas. Nah, setelah itu, kamu buat ini ya. Ada nama eventnya, nama kegiatannya apa, kamu tulis di sini. Dan ada tema, temanya juga harus kamu buat tentukan, temanya apa. Dan informasinya apa-apa saja. Informasi itu berisi dengan di mana, kapan keacaranya kamu lakukan, dan di mana keacara itu akan kamu lakukan. Itu informasi tentang yang akan kamu isi di bagian informasi. Dan kemudian kompetisinya, bagian kompetisi apa-apa saja kompetisi yang akan kamu lakukan. Nah, kemudian detailnya. Nah, ini partisipannya tingkat apa, apakah tingkat sekolah saja, atau tingkat kabupaten kota, atau tingkat provisial, atau bagaimana. Bisa juga, apakah tingkat, kalau kamu ini di SMP, apakah pesertanya hanya SSD saja, atau bagaimana. Nah, itu. Kemudian ada rule, aturan, aturan-aturannya apa. Jelaskan aturan-aturannya. Dan lagi, satu lagi, posternya tidak harus seperti ini ya. Nah, ini kan seluruh kegiatan ada dibuatkan di sini. Ada public speaking-nya, ada matematik, lombong matematik-nya, ada melukis-nya, ada baca puisinya, ada olahraga basketball, ada science, ada bulu tangkis, dan macam-macam ini. Nah, ini silakan kamu rubah, bagaimana posternya yang bagus menurut kamu, sehingga tidak terlihat bosan. Itu untuk worksheet 524. Warnanya juga, terserah. Kemudian, kita masuk pada refleksi pembelajaran. Nah, di sini, seperti biasa, di akhir bab, sebutkan nama kamu, bab berapa, tanggal kamu mengisinya. Apa pertanyaannya, seberapa baik saya yang kamu lakukan pada bab 5 ini? Nah, petunjuk yang bagian A, nilai diri kamu dengan menggambar sebuah emoji di sebelah masing-masing pernyataan berikut. Nah, ini emoji-nya, kalau tidak terlalu baik, seperti yang kuning ini, kalau oke, menengah, yang merah, kemudian very well, seperti orang tersenyum ini. Nah, pertanyaannya adalah, eh, pernyataannya adalah, saya bisa menanya, dan memberikan arah di sekolah. Jadi, kamu bisa menunjukkan arah, dan bisa menanyakan arah, yang tentang di sekolah kamu tersebut. Nah, kalau bagus, very well, buat emoji seperti ini. Kemudian, saya bisa membicarakan tentang aktivitas-aktivitas ekstra kurikuler. Nah, tentunya ekstra kurikuler yang ada di sekolah kamu. Kemudian, saya bisa menggambarkan sebuah festival sekolah. Kemudian, saya bisa menulis sebuah teks deskriptif. Nah, teks yang menggambarkan, menggambarkan sesuatu. Ya, itu untuk bagian A. Kemudian, bagian B, saya mempelajari kata-kata baru ini. Nah, kamu tuliskan kata-kata baru yang kamu temui di bab 5 ini. Jadi, kamu tulis ini. Kemudian, yang C, saya suka memburu harta karun. Ini permainan ya, berburu harta karun. Kemudian, saya suka permainan fictionary. Nah, kalau kamu mana yang sukanya, kalau keduanya suka, oke. Kemudian, bagian D, saya membagikannya dengan keluarga saya. Saya membacakan sebuah paragraf deskriptif tentang sekolah saya ke keluarga saya. Jadi, kamu mempresentasikan teks deskriptif yang telah kamu buat sebelum ini. Dan kemudian, saya menanyakan kepada mereka untuk memberikan arah untuk sebuah tempat. Nah, kamu juga menyebutkan bagaimana di rumah. Misalnya, kamu berada di depan rumah. Nah, kamu bisa menggambarkan ke mana arah seseorang melangkah kalau ingin ke dapur misalnya. Atau ke mana arah yang harus dilakukan jika ingin ke kamar mandi misalnya, di rumah kamu itu. Ya, kondisinya kamu berada di depan rumah. Nah, kemudian ini ada tanda tangan orang tua. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.